Satgas Hepatitis Akut Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDA Ijati, memastikan pasien anak di Tulung Agung yang meninggal bukan disebabkan hepatitis akut. Tim dokter menemukan fakta adanya sebab lain yang menyebabkan kematian. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memasukkan pasien tersebut dalam daftar pasien hepatitis akut di Indonesia. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan pada 13 Mei lalu merilis adanya 18 pasien hepatitis akut. Satu di antaranya adalah pasien anak, perempuan berusia 7 tahun dari Tulung Agung yang meninggal pada 6 Mei lalu. Namun dari hasil pemeriksaan sampel laboratorium terbaru memastikan sebab kematian pasien bukan karena hepatitis akut. Untuk sampai pada kesimpulan ini, tim dokter sudah melakukan tes lengkap, termasuk hepatitis A sampai E. Hal ini disampaikan anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Idayi Jawa Timur, Samsul Arief, Kamis 19 Mei 2022. Samsul mengungkapkan, hasil pemeriksaan kultur pasien menunjukkan positif enteroagregatif E. coli dan entropatogenik E. coli juga bisa cepat meninggal begitu. Tapi untuk sepsis itu kan gini, sekarang diperiksa, diambil darahnya, hasilnya itu untuk kultur itu seminggu kemudian. Maka karena itu kan terus Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan, satu, dia tolong aku mati karena hepatitis akut. Nah, baru keluar hasil sepsisnya seminggu kemudian. Nah, kita mesti, ya kita revisi yang penyataan itu bahwa memang ini ada ketemu penyakitnya. Tapi perlu diingat, periksa kultur itu mahal biayanya dan waktunya lama. Setelah diketahui penyebab kematiannya, status pasien tersebut sudah dikoreksi Kementerian Kesehatan. Samsul mengakui tidak mudah bagi dokter untuk menentukan diagnosis pasien hepatitis akut, atau sebab lain dengan gejala sama. Sudah ada pertemuan khusus untuk dokter umum dan spesialis anak membahas tindakan dan alur penanganan pasien dengan gejala hepatitis akut. Ciri umum yang diketahui adalah suhu tubuh panas, mual, muntah, kuning, dan gangguan kesadaran. Dengan ciri tersebut, dokter disarankan melakukan pemeriksaan lengkap, salah satunya adalah SGOT dan SGPT. Pemeriksaan ini untuk melihat fungsi hati dan potensi kerusakan pada hati. Jika di atas 500, bisa diduga pasien tersebut terjangkit hepatitis akut. Sedangkan muntah berbiasa, pasien dalam kondisi panas, muntah-muntah, dan dua hari kemudian diare. Dinamika gejala pasien wajib diinformasikan pemerintah secara berkala sebagai bahan literasi publik. Literasi, iliterasi ataupun komunikasi risiko yang diberikan menjadi salah satu tools yang paling efektif dan penting disampaikan dan dilakukan oleh setiap level pemerintahan. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya atau tidak dalam kebingungan atau bahkan menyebabkan kepanikan. Sampai saat ini, belum diketahui pasti apa penyebab dari hepatitis akut. Diki menambahkan, Indonesia perlu berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk segera menemukan penyebab virus hepatitis akut. Deteksi dini, memperbaiki dan merencanakan respon menangani virus hepatitis akut tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia